Intro Halo sahabat keleks, selamat sahabat belbis Kita semua kembali dalam belbis malam hari ini Dan mudah-mudahan Anda dalam kandisi baik ya Sahabat keleks, sahabat belbis Seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol Dengan topik yang tidak kalah menariknya Dengan topik-topik yang lalu bersama Dr. Meriza Hendry Dari Stradis Management Bandung Selamat malam Pak Mer Selamat malam, terjauh Kabupatnya baik Pak Mer Alhamdulillah, kalau bicara belbis kita harus selalu semangat Harus tetap semangat ya Terus waktu belajar Kalau belajar dengan semangat, gimana ya Pak Mer Kita gak semangat, sahabat-sahabat belbis ikuti dua kakak semangat Oke, sahabat keleks, sahabat belbis Malam hari ini nanti Pak Mer akan mengupas satu topik Tentang bagaimana kita membangun bisnis jangka pendek, jangka menengah Dan jangka panjang Ini sebuah topik yang cukup menarik Momennya pas, karena sebentar lagi kita akan memasuki tabun yang baru Silahkan Pak Mer Tentang bagaimana kita memiliki berapa tujuan Jadi jangka pendek, jangka mendengar dan jangka panjang Nah, kali ini saya akan ditemani oleh tamu saya, Adip Berapa Adip? Baik sekali Pak Mer Alhamdulillah ya Ini Adip adalah satu peserta main KMD kelas yang diselenggara oleh tim S&P Jawa Barat Yang berbisik kuliner Boleh diceritakan sedikit ya tentang bisnis yang dijalankan sekarang? Baik Pak Mer, saya menjalankan bisnis kuliner, ayam geprek online, Dapur GG Yang berlokasi di Bandung Nah, teman-teman, saya ini hanya bisnis-bisnisnya itu hanya mengandalkan delivery Jadi menggunakan online Nah, fokusnya itu ayam geprek Ayam gepreknya itu kita berbeda dengan yang lain, karena kita tanpa tulang Nah, dikemas dengan kemasan yang mudah untuk dimakan Jadi, teman-teman, enak makannya dan tangannya nggak patah Selain itu, kita membanting dengan Thai Tea Jadi, biasanya kalau misalnya kita minum, itu kan mahal ya Ini cuma Rp25.000 saja sudah dapat ngasih every tray plus Thai Tea Nah, kayak gitu Dan teman-teman, gampang banget untuk belinya Teman-teman bisa langsung order lewat Ojek Online Bisa langsung ya Bisa langsung Dan itu, praktis banget lah Nah, sekarang ini, kami ini baru mulai tahun kemarin Dan Alhamdulillah pertumbuhannya cepat sekali Salah satunya adalah berkat ilmu yang diajarkan oleh Sineritas ABCGM naik kelas Saya berterima kasih sekali dengan Pak Meriza dan tim dari ABCGM naik kelas Makasih banyak Pak Alhamdulillah Jadi, bicara tentang bisnis kan Sikap orang itu kan memiliki tujuannya Ini tidak Ada juga Jakimah atau Jakken Pendek dan Jak Nick Dan Jakken Panjang Dalam desainnya di mana kok ayam? Gapur Gapur KGG Ini di mana? Desain Jakimah Jakimah Dan Jakeng Panjang Yang mana Jakimah 分gapnya? Kamu sudah Dengan Satu geometrik First Yang itu adalah Jakimah dulu Jadi, yang penting adalah rumah tangga kita aman dulu Dalam ituedes Musk formation Saya, orang tua, dan juga istri, itu yang paling penting. Nah, caranya adalah kita harus omset sebesar-besarnya. Karena dari omset itu akan menjadi profit. Jadi, untuk awal, kita harus jauh jualan dulu, teman-teman. Itu yang paling penting. Jadi, gimana caranya kita harus jauh jualan dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa produksi produk sendiri itu lebih bagus. Kalau enggak, itu bisa dapat dari selalu. Nah, itu yang pertama, yang kelima. Yang keduanya, saya ingin membangun dapur gigi lebih besar dan menjangkau lebih banyak. Jadi, saya ingin dapur gigi menjangkau bantumu dengan cara membangun tiga cabang. Seperti itu. Itu jangka menengahnya, teman-teman. Nah, jangka panjangnya, saya ingin dapur gigi itu bisa ada di Jakarta. Nah, dengan itu semua, saya ingin semua bisnis saya itu bersistem. Jadi, saya tidak perlu mengerjakan lagi bisnisnya, teman-teman. Itu yang namanya passive income. Jadi, bisnisnya itu bisa jalan tanpa saya ada terlibat di dalamnya. Jadi, uang menghasilkan uang. Nah, setelah itu, kita bisa bebas melakukan apa hal apa aja. Contohnya, seperti saya, ingin beribadah, ingin ke tanah suci tanpa harus mikirin bisnis lagi. Itu jangka imah, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi, berapa dimensi waktu yang dipakai? Dimensi waktu yang dipakai? Jangka panjang. Untuk jangka panjang itu sekitar tiga tahunan lah, Pak Mer. Tiga tahunan bisa dicapai. Untuk menyampaikan ke Jakarta itu. Soalnya, kita sudah merancang dari 2016. Bisa purnakan 2017. Mudah-mudahan, tiga tahun lagi mencapai, Pak Mer. Mudah ya, sahabat-sahabat. Bahwa, jangka panjang itu menurut 5 tahun. Kewajib mulai dari 2016. Artinya, sudah jangka 2 tahun. Tambah tiga tahun, kurang lebih 2021. Nah, sahabat-sahabat. Sejatuhnya, inilah yang harus dipikirkan. Konsep bahwa bisnis setelah kuliah itu wajib. Kenapa? Ketika kita menjadikan imah itu, jangka pendek. Jangka imah kita terpengar. Kenapa? Di situ gaji. Kebutuh-umah ini juga terpenuhi. Ketika kita bicara jangka panjang, itu impian kita. Impian kita untuk jangka panjang. Nah, konsekuensinya adalah, Kita akan fokus bisa. Gak ada cerita lagi bikin misalnya lain. Gak ada cerita lagi lirik atau lirik. Tidak. Karena bagi saya, bisnis itu tidak hidup. Dan bisnis itu seperti pasangan hidup. Yang pernah bisnis kuliahin. Nah. Kenapa? Karena bisnis itu lagi butuh perhatian. Bisnis itu perlu, perlu. Bisnis itu tidak ada berbicara. Dan dipikirkan kemana kita kena panjang. Nah, ketika kita sudah dipain 5-10 tahun ke depan, Maka bisnis kita akan bertemu dan berkembang. Jadi, kalau sahabat-sahabat ingin melihat kemana, IG-nya atau apa ya? IG-nya itu Dapur GG. Jadi, D-A-P-U-R-G-G disatuin. Oke. Di situ ada produk-produknya. Ada produknya. Ada testimoninya. Dan di situ juga ada cara pemasannya, Pak. Ya, Pak? Ada tutorialnya ya? Ada tutorialnya. Jadi, salah-salah bisa. Kalau ingin pemasan tutorialnya, Bandung saja, Pak. Bandung saja. Bandung saja. Nombor telakuannya atau lo mungkin ya, Pak? Boleh, silahkan. Nombor telakuannya, nanti kalau teman-teman ingin tahu informasi lebih banyak, bisa juga. 0821 86 3006. Akhirnya, Pak. Sahabat-sahabat bisa selain kayak IG. Jadi, IG pasti juga ada nomor adik. Pastinya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya sukses. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Amin. Kita tes web rumah kita. Harus jangka panjang. Lima, sepuluh tahun lagi saya penglihat dan penggigian besar. Amin. Semangat. Terima kasih. Pasti. Oke, sahabat-sahabat, itulah bahasan saya dengan Adif. Yang menurut ini dia adalah seorang untuk pulau muda, berbasa kuliner, ayat metrek, dengan keinginan dia untuk memaju. Berbisaan, jangka perima, jangka pendek, jangka menang, dan sepanjang. Inilah di guidance dia. Saya lihat dari 2016, dia konsisten dengan istri. Dia belajar dengan guru yang lain, dia belajar dengan orang-orang lain. Dan ini adalah langkah awal buat dia untuk mencapai konsistensi dalam misafat dunia. Dia mimpi 3 tahun lagi. Proyek Apur. Dia berdiri. Ini bisa ekspansi. Saya lakukan. Amin. Itu saja, Pak. Oke. Sahabat-sahabat Belbis. Menarik ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Adik tentang bagaimana dia juga membuat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang agar bisnisnya lebih terarah. Ya, Pak. Sekali lagi. Sukses, Kang Adik. Untuk bisnisnya. Tambah besar. Tambah maju. Amin. Dan, sahabat-sahabat Belbis. Anda bisa simak terus Belbis di Kelad FM setiap Jumat malam, pukul 19.15 sampai dengan selesai. Kita akan sampai kembali di topik yang lain yang tidak kalah menariknya. Wok ramai. Namun, уida di sempat Calab Lugan. Loros dan beruntung per latihan saya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax